Selamat datang kembali di channel Semut Reza Pada video kali ini kita akan membahas tentang Queen level 15 Disini saya akan menjelaskan apa saja yang harus diupgrade dan apa saja yang harus didahulukan Oke, poin pertama yang pasti harus kalian upgrade adalah di air Nah, usahakan airnya itu sama dengan Queen kalian Jadi, diusahakan semua bangunan airnya itu rata dengan Queen kalian Saya akan bagikan tipsnya untuk kalian yang masih Queen level 15 Jadi, pertama kalian harus rajin mengecek aksi koloni yang ini Nah, kalian cek disini lihat event apa Nah, misalkan contoh di sekarang kan Ini eventnya adalah evolusi dan ada bikin pasukan Nah, jadi kita bikin pasukan agar ke stake 2 saja Jadi, jangan dipaksakan ke stake 3 Karena kita masih di bawah Queen level 20 Jadi, kita cukup stake 2 saja Nah, seperti ini ya saya contohkan Oh ya, tutorial ini buat pemula ya Bukan untuk pro player Jadi, buat para pro player bantuin jawabin komen saja ya Tidak bercanda-bercanda Terima kasih sudah yang sudah mau jawabin komentarnya Jadi, sekarang kita akan finishkan sampai stake 2 saja Oke, sebentar lagi ya Ini akan memakan waktu lebih lama Oke, sudah stake 2 ya Nah, ini kan eventnya evolusi Jadi, bisa saja kalian ikut evolusi Misalkan Ini kan ada tulang ikan Jadi, kalian bisa melakukan evolusi untuk warzone Jadi, ketika kalian masih Queen kecil Otomatis kalian harus fokus Ngejar ke double reward yang ini Nah, untuk mempermudah kalian mengejar ke situ Usahakan selalu ikut di warzone-nya Kalian warzone-nya ambil apa Dan usahakan dalam 1 hari itu cukup ke stake 3 saja Jangan dipaksakan Nanti ketika kalian sudah di Queen tinggi Ke stake 9 itu sangat mudah Jadi, untuk di kecil itu Jangan terlalu dipikirkan sampai pusing Jadi, cukup ke stake 3 saja Tidak perlu ke 6 atau ke 9 Jalani saja Nanti seiring Queen-nya naik Maka kalian akan makin mudah Nah, setelah kalian bisa bermain ke arah ke situ Di CA dan warzone Kalian tinggal fokus naikin Queen-nya Agar minimal di Queen level 20 Untuk persyaratan ke Ratu level 16 itu Kalian harus upgrade pusat aliansinya ke level 15 Lalu, untuk lahan makanan juga harus ke level 15 Dengan cara sarang semut pekerjanya itu Harus di 15-kan atau diratakan Jadi, kalian ratakan ke 15 saja Agar nanti ketika naik-naik level Kalian tidak perlu upgrade satu-satu Jadi, usahakan untuk Bangunan sarang semut pekerja itu diratakan Di level Queen-nya Jadi, jangan ditinggalkan ya Untuk bangunan lainnya tidak perlu diratakan Selanjutnya Untuk bangunan pemotong daun Usahakan disamakan dengan level Queen-nya Karena itu akan membuat jambur kalian selalu banyak Nah, ini karena akun farming sedang beralih ke akun buat konten Jadi, ini adalah masih tampilan orang-orang kebanyakan seperti ini Jadi, nanti akan saya buat bahan konten di akun ini Agar kalian lebih mudah mempelajari Gimana cara bermain di game ini Nah, kita langsung saja upgrade ke Queen level 16 Untuk mempermudah nanti akan lama di Queen level 16 Nanti kita lanjut lagi videonya setelah saya di Queen level 16 Dan saya akan bahas tentang serangga Bangunan serangga Dan tutorial-tutorial lainnya di Queen 16 Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jika kalian suka, jangan lupa di like ya Di subscribe juga Semoga kalian semua sehat selalu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya